Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-75 Tahun digelar serentak di seluruh Indonesia. Salah satu kegiatannya dirayakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dengan memberikan beasiswa kepada para siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang orang tuanya menjadi gugus tugas PU. Kadis PUPRKP menegaskan jika di tahun 2020 ini tantangan pekerjaan dirasakan berbeda karena membangun infrastruktur di tengah pandemi COVID. Namun semua terjawab dengan pencapaian program yang kini telah dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-75 Tahun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang, Kamis pagi menggelar perayaan bersama stakeholder dan karyawannya. Syukuran ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti PU yang telah berjalan di hari sebelumnya. Kegiatan diisi dengan memberikan bantuan beasiswa kepada perwakilan siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Para siswa yang terpilih ini merupakan anak dari perwakilan gugus tugas PUPRKP. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang diawali oleh Kepala Dinas PUPRKP. Pemotongan tumpeng ini adalah bagian bentuk komitmen Dinas PUPRKP dalam pencapaian di tahun 2020 sesuai dengan Moto PU sebagai pejuang sejati yang mencurahkan seluruh jiwa raga dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Diharapkan melalui kegiatan ini, ke depan akan terus tumbuh semangat dan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat karena hasil dari perjuangan dalam pekerjaan PU merupakan bagian yang sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya warga kota Palembang. Untuk pencapaian di tahun 2020 ini, Kepala Dinas PUPRKP menjelaskan sudah ada beberapa program yang telah dilakukan. Penerangan jalan umum dan pelayanan pemakaman yang kini menjadi tren di masyarakat terkait pandemi COVID-19. Sementara program ke depan akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi perubahan dalam rangka pembangunan di kota Palembang. Sudah ada atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang meminta agar memberikan fasilitas umum yang ada di perumahan. Direncanakan nantinya pada akhir tahun bulan Desember ini akan ada perwakilan dari KPK yang akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat fasilitas umum di beberapa perumahan. Di antaranya penataan fasilitas dan taman kota. Yang pasti kalau kita bicara tantangan tentu di tengah pandemi sangat banyak. Hal-hal yang dulu luar biasa menjadi hal biasa sekarang. Sebaliknya demikian, hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Artinya ada suatu fenomena, ada suatu kebiasaan atau kesesuaian baru yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Nah, untuk itu kami berharap teman-teman juga mendapatkan pembekalan-pembekalan terus-menerus. Menyesuaikan dengan apa, kondisi, bagaimana, sehingga bisa menyesuaikan dengan kinerja, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan oleh institusi kepada kami semua. Menyambut tahun 2021 mendatang, tentunya tantangan dalam membangun infrastruktur akan semakin berat dan sulit mengingat pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia termasuk Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggambarkan.